Halo Sobat Youtube, selamat datang di Ianto Channel, channel tutorial apa aja Nah Sobat Youtube, pada kesempatan video kali ini kita akan mengkopi data vertikal atau data tegak lurus disini Kemudian kita akan pindahkan menjadi horizontal, sop ya di tabel ini atau secara mendatar Nah disini saya sudah memiliki data yang cukup sederhana banget Sobat nanti tinggal Sobat sesuaikan saja dengan kondisi data yang dimiliki Sobat masing-masing ya Langkah-langkahnya disini saya akan mengkopi terlebih dahulu, ya copy seperti biasa seperti ini, copy Kemudian Sobat tempatkan kursornya di tabel yang horizontalnya, sop ya Kemudian Sobat bisa pilih paste yang ada disini dan Sobat pilih paste spesial, sop ya Selanjutnya di bagian bawah ini ada tulisan transpose, sobat klik centang saja, kemudian pilih OK Nah hasilnya sudah dipindahkan secara horizontal, sop Jadi dari vertikal tadi, kemudian diubah ke menjadi horizontal seperti ini Hasilnya bisa Sobat lihat, nah seperti ini sop ya, nama-namanya sudah dipindahkan semuanya Ini saya kecilkan sekali ya, ini cukup mudah banget tinggal copy dan pilih transpose tadi, sop ya Oke Sobat Youtube, barangkali itu saja sop yang bisa saya sampaikan pada video singkat kali ini Mengenai cara copy data vertikal ke horizontal Semoga bermanfaat selalu, jangan lupa tombol subscribe dan like-nya dipencet, sop ya Sampai jumpa, bye